Intro Setelah berhasil meraih 4 juta penonton film Siksa Kubur, penulis dan sutradara Joko Anwar tak pernah beristirahat. Karya berikutnya, serial Nightmares and Daydream, sebentar lagi akan ditayangkan platform Netflix. Sementara itu, Joko dan tim Come and See Pictures saat ini masih menyelesaikan penggarapan film The Siege, cerita futuristik dengan rasa sosial politik masa kini. Layar bersama Leila Hudori kali ini akan membahas film Siksa Kubur yang banyak dibahas para penontonnya karena menyediakan berbagai interpretasi dan kedua karya Joko Anwar yang terbaru. Selamat menyaksikan! Jok, 4 juta penonton! Gila! Terus dulu... Waduh... Congrats banget ya! Siksa Kubur nih! Sampai katanya ada yang nonton 4 kali, ada yang sampai 6 kali... Karena harus ditonton berulang-ulang baru... Baru mereka penasaran kayaknya. Itu tuh heboh banget ya. Di sosmed tuh heboh banget mencari puzzle-puzzle-nya. Puzzle, detil, detil. Itu memang sengaja ya? Kalau bikin film lu tuh harus pakai ada bolong-bolong biar mereka mikir sendiri gitu. Sebenarnya alasan... Kita juga kemarin secara tim nanya kan kenapa setiap film yang kita bikin orang selalu... Selalu... Menganalisa! Menganalisis terus kayak ada sesuatu yang dikupas lagi, dikupas lagi gitu. Karena memang setiap frame itu aku percaya bahwa harus bisa dipertanggungjawabkan. Dari mulai frame yang biasa lah, ukuran size lensa, kemudian warna, bentuk dari props segala macam itu harus mengatakan sesuatu gitu. Apakah memperkuat karakter yang memiliki props tersebut atau bagian dari adegan. Makanya menyenangkan untuk diulik apakah itu warna, bentuk, gerakan dan sebagainya apapun yang ada di dalam frame dalam film-film kita yang kita buat gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dinikmati as it is, nggak digali clue-cluenya juga sebenarnya bisa. Tapi nilai tambahnya adalah ada yang bisa dicari lebih jauh lagi, digali lebih dalam lagi gitu. But did you purposely do that? Bahwa there will be some clues or some easter eggs, panggil mereka seperti gitu-begitu yang memang bisa dilahas jika mereka ingin membahasnya. Misalnya nih contohnya nih, paling banyak saya hitung-hitung ya, topik yang mereka angkat terus almost everyday adalah apakah tokoh Sita dan tokoh... Adil itu sebetulnya, terutama Sita itu sebenarnya udah meninggal, udah tewas. Bukan meninggal, tewas. Dan mereka memberi tanda-tandanya gitu, clue-nya gitu. Itu pertanyaan yang bulak-balik dibahas gitu. Itu Joko sengaja gitu ya. Bahwa okay you just let them talk about it, I'm just gonna do this gitu. Ya, kalau dari segi cerita sebenarnya aku kepingin tuh bikin film seperti film-film yang aku suka gitu. Nah film-film yang aku suka tuh Mbak biasanya film-film yang gak terlalu menjelaskan yang udah jelas gitu ya. Misalnya ketika bikin film susah kubur, itu kan sudah obvious ya. Mbak Lela salah satu dari one of the first readers dari script-nya. Tunggu, ini gue masih disclaimer dulu sama penonton. Saya salah satu yang membaca script-nya diundang sama Joko gitu ya. Bersama yang lain kan? Ada belasan orang. Jadi kalau kita di Commentsy Pictures bikin film, ya script yang sudah jadi biasanya kita challenge. Kita uji, kita undang orang-orang yang paham cerita, paham skenario dari berbagai background. Not necessarily harus writers tapi juga dari bidang lain. Dan Mbak Lela adalah salah satu dari grup pertama yang kita undang. Kemudian kita undang beberapa orang lagi untuk kita uji skenario-nya gitu. Dari pembicaraan dengan orang-orang yang udah kita undang, sebenarnya ketika pembacaan skenario sudah jelas ceritanya. Cuman gak kepingin kita merasa bahwa penonton nih gak bakal ngerti, jadi kita jelasin lagi gitu. Dari segi pengadeganan, gak harus selalu dijelaskan dengan kata-kata secara verbal, tapi dari pengadeganan sudah jelas maksud dari cerita itu. Jadi gak harus diceritakan lagi. Dan ini yang membuat muncul interpretasi ternyata. Oke. Jadi bagi aku sebagai storyteller, aku sudah tahu yang mau diceritakan apa. Tapi karena tidak over explained, tidak dijelaskan berulang-ulang sampai orang yakin. Kebiasaan kita menonton kan selalu dicekokin ya oleh banyak film gitu. Dan aku gak suka film seperti itu. Karena bagi aku menonton film itu interaktif. In a way bahwa aku juga diminta untuk berpikir. Jadi gak cuman dijijali informasi tapi juga aku diminta untuk solve the problems. Solve the clues gitu. Dengan penunjuk-penunjuk yang diberikan oleh karakternya. Dan itu yang mengasihkan. Jadi kita secara aktif ikut dengan karakternya untuk menyelesaikan masalah mereka. At least observe closely. Oke oke. Dan itu ternyata yang membuat penonton punya ruang untuk memberikan interpretasi yang berbeda. Biasanya kalau para penonton kan waktu itu kalian gak ada diskusi di space, dimana-mana juga suka datang ke bioskop. Kalau ada yang bertanya, ini maksudnya apa sih bang? Ini apa sih? Do you reply to that kind of question karena katanya tadi ingin mereka berpartisipasi dalam pembentukan cerita di in their minds of course gitu. Do you answer that? Gak. Jadi biarin aja gitu. Biarin. Karena kalau aku mengiakan atau menidakkan berarti aku tidak memvalidasi pengalaman orang lain gitu. Wow. Karena misalnya aku memvalidasi kesimpulan dari seorang penonton yang mungkin berbeda dari orang lain. Iya. Ini akan membuat pengalaman orang lain ketika menontonnya. Ternegasikan gitu ya. Betul. Jadi itu sesuatu yang jahat untuk seorang filmmaker untuk memvalidasi satu opini karena itu tidak akan membuat pengalaman menonton orang lain menjadi valid. Kalaupun itu interpretasi dia, si penonton itu agak berbeda dengan bayangan Joko gimana? You want, you want. You just let it. Betul, it's okay. Jadi menurut aku yang seperti selalu aku bilang dalam berbagai kesempatan bahwa pengalaman menonton itu spiritual. Kita bisa mendapatkan pengalaman, kita bisa mendapatkan informasi yang sama lewat sebuah film. Tapi cara otak kita memprosesnya akan menghasilkan konklusi yang berbeda. Dan background orangnya juga beda-beda. Karena apa? Karena kita memiliki background yang berbeda. Kemampuan kita untuk menerima sebuah situasi, kondisi dalam sebuah cerita juga berbeda. Kita untuk memproses sebuah masalah juga berbeda. But that's the beauty of films. Ketika sebuah film bisa menimbulkan diskusi, apapun itu, I think it's always good gitu. Karena terjadi komunikasi kan. Oke, jadi you never answer people who interpret your movies dan mencoba bertanya validitasnya gitu gak? At least not publicly. Tapi kalau misalnya ada temen dikit terus, please, I'm really dying to know gitu. Aku akan kasih tau my intention sebenarnya adalah ini. Nah, tapi kalau misalnya kamu udah pikir yang lain, probably that's better. Ya, that's another. Kalau gitu nanti abis ini, please. Oke, Jok. Nah ini saya tuh sebenarnya tertarik, kita masih siksa kubur ya. Karena ini seru banget biarpun sudah lama diputar, tapi aku masih tertarik tokoh-tokohnya. Tokoh Sita ini menurut saya gitu kelihatannya kayak mewakili pertanyaan-terangan Joko. About life, about life after death, about death dan juga tentang keraguan-keraguan atau minima bukan keraguan ya. Tetapi pertanyaan kritis lah, katakanlah gitu. Pertanyaan kritis terhadap apa saja yang, saya gak necessary mengatakan religi ya. Tetapi apa saja yang bersifat dogmatis gitu. Sifat kelihatannya seperti itu dan kok saya merasa itu mewakili Joko. Benar gak sih? As, kita sudah berteman lama, jadi Mbak Lela tahu. Mbak Lela ya tentunya paham ya. Sebenarnya dalam setiap film-film aku kan, aku gak necessarily selalu membuat sebuah pernyataan ya. Ya, betul. Aku gak force my opinion, gak memaksakan pandangan aku terhadap hidup atau secara spesifik terhadap sebuah isu kepada penonton. Selalu memberikan, most of the time memberikan pertanyaan gitu. Sama halnya misalnya kayak film Kala, aku memberikan pertanyaan kepada penonton. Bagaimana jika seseorang yang akan memimpin kamu untuk menuju sebuah tempat yang lebih baik dalam bernegara, adalah orang yang berbeda nilainya dengan yang kamu punya gitu. Will you still be following them or not? Kan gitu pertanyaannya. Sama halnya dengan Sisa Kubur, lebih banyak pertanyaan sebenarnya, kegelisahan. Kenapa aku bilang Sisa Kubur adalah film aku yang paling personal? Karena semua kegelisahan aku tentang pertanyaan-pertanyaan yang lebih intensifize, karena kita udah berumur ya, udah menjelang akhir dari perjalanan kita sebagai manusia. Udah semakin dekat ke garis gitu kan. Jadi semakin banyak pertanyaan gitu. Itulah yang aku pertanyakan, what's after death, apa sih? Dan kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kita punya kan selalu dijawab secara dogmatis oleh penyedia jawaban. Selama ini terbesar adalah agama kan. But is it enough? Kita sebagai manusia untuk menerima or kita diberikan ruang untuk bertanya lebih jauh lagi gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi I'm not being judgemental, tidak ngejudge bahwa orang yang percaya dengan dogma adalah orang yang tertinggal, atau orang yang sangat membangkang banget, rebel adalah orang yang mereka yang harus kita follow, terus kita admire, enggak. Jadi Sita basically is... Rasional ya kan? Very rational. But satu hal tentang Sita, best is arrogant really. Iya lah. Dia arogan banget. Dan dia juga punya bagage karena masa kecilnya kehilangan orang tuanya kan. Betul. Dan itu juga pertanyaan lagi maksudnya, apakah hanya karena kita memiliki bagage, apakah ketika sebagai manusia kita melewati banyak hal yang sebagai manusia dianggap berat, pengalaman berat, apakah kita punya entitlement untuk arogan? Betul. Pertanyaan itu yang ingin disampaikan lewat sisa kubur. Betul. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang melakukan beberapa hal yang tidak mengenakan bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri karena dia merasa bahwa they are entitled to do that. Iya. Karena I've done, I've gone through so many bad things in my life. Jadi aku entitled to impose other ketidak, apa namanya ketiga, ketidak enakan kepada orang lain. Iya. Nah kalau si sebaliknya si adiknya. Adil. Iya. Kakaknya. Eh kakaknya sorry. Iya ya. Adil kakaknya. Tapi itu hubungan mereka jadinya Sita sekarang. Sita jadi seperti lebih penuh otoritas gitu ya. Dia lebih seperti kakak sum gitu sih kamu. Oke kakaknya si Adil ini kenapa kamu harus membangun satu karakter yang backgroundnya sama-sama seperti Sita ya. Maksudnya background. Keluarga. Iya masa lalunya yang berdarah itu sama. Tapi dia keluarnya menjadi punya obsesi terhadap jenazah. Itu kenapa? Why did you choose that? Sebenarnya pertanyaan yang ingin aku sampaikan salah satu lewat sesak kubur adalah kenapa dua orang yang melalui hal yang sama dibesarkan dengan cara yang sama oleh keluarga dan orang tua yang sama bisa memiliki output yang berbeda dan bisa memiliki pandangan tentang hidup yang berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Sita adalah aktivis. Semua harus dia medel. Dia harus campur tangan ke semuanya gitu. Baik ketika kakaknya dibuli dia harus campur tangan. Ketika orang mau nyuri di toko rotinya dia harus campur tangan. Dia harus secara aktif kasih tau ke bapaknya ada orang nyuri. Kepada ibunya ada orang nyuri gitu. Sangat aktif gitu. Semua dia harus, apa namanya dia harus ikut campur terhadap semua hal yang terjadi di dunia ini gitu. Kebaliknya dengan adil, dia ngikut dan kenapa dia bekerja di rumah duka. Masalahnya karena Sita memberitahu dia untuk bekerja disitu. Untuk membuat Sita convenient mencari orang yang berdosa. Sita tinggal dan bekerja di sebuah rumah Jompo. Scanning all these old people. Siapa yang kira-kira cocok untuk jadi kandidat untuk disaksikan bagaimana dia mati dalam kuburan. Setelah mati ada yang menghandle siapa? Menghandle dia si Adil. So, ada banyak interpretation tentang bagi kenapa Adil punya fascination terhadap jenazah. Dan asal mula kenapa Adil punya fascination terhadap jenazah, there are many reasons. Yang it's up to us dan kita bisa membuat beberapa justifikasi kenapa gitu. Salah satunya, I'm not trying to be seorang psikolog gitu. Tapi ada beberapa hal yang lewat riset yang memungkinkan Adil punya fascination terhadap jenazah. Tapi Adil menjadi seperti itu karena ada enablernya, enablernya adalah Sita. So, Sita is an activist ya. Dia adalah seorang yang sangat aktif dan harus dikucampung untuk membuat dunia lebih baik menjadi a better place for everyone. But at the same time, she becomes an enabler for something else yang darker. Meskipun sebenernya mungkin gak sadar ya. Gak sadar, but that's how I see things dalam hidup kita seringkali seperti itu. Ya, ya. Kadang-kadang some people merasa bahwa I'm being active in one thing, because I want to push the, apa namanya, push positivity, kemajuan di beberapa bidang. But at the same time, mereka membawa kemunduran di bidang yang lain gitu. Nah, ini saya ingat ya ini adegan-adegan yang sebenernya mengerikan, tetapi tetap salah satu yang melekat nih di benak saya. Adegan-adegan Adil ketika dia, bagaimana dia berinteraksi dengan jenazah-jenazah itu. Joko kan menampilkan beberapa image gitu ya, image. We don't know whether it's hantu, atau itu bayangannya dia, atau itu memang si arwahnya bangun. We have no idea. Tapi yang membuat saya tertarik adalah, sebenarnya the whole movie ini saya gak merasa ini kayak horror gitu. Untuk Joko sendiri ini sebenarnya apa sih genre-nya? Genre-nya psychological horror. Psychological thriller, sorry. Psychological thriller, ya. Bukan horror, karena jump scare-nya mungkin kalau saya hitung-hitung ya ada satu atau dua ya. Atau gak ada. Ada satu-dua kali yang ketika dia di terowongan gitu ya. Dan itu juga musiknya kita memang tone down gak sampai yang jadi jump scare. Karena dari awal memang kita gak mau pengen ini ada filmnya, ada jump scare-nya. Ketika ada revelation, itu juga kita bisa bikin secara teknis, kamera movement-nya bisa lebih kreatif dari itu. Tapi kita memang langsung aja bikin standard, karena kita gak ingin membuatnya memang jump scare. Dan satu hal yang bisa kita bilang bahwa dalam film Sisa Kubur ini gak ada setan, ini gak ada arwah. Exactly, exactly. Kalaupun misalnya ada yang dianggap arwah itu adalah representasi of something else. Ya, makanya tadi saya mengatakan itu kayaknya image atau apa. Tapi kan ketika di ruang jenazah itu kan muncul gitu satu-satu sosok yang kita gak jelas apa. Dan saya pikir, oke ini Yoko lagi horror apa lagi psychological atau gitu loh. Jadi makanya saya ingin tahu dari kalian sebagai film makernya ini bukan horror ya berarti ya. Ya ada elemen horror tapi lebih-lebih ke psychological priori. Oke, nah ini bahas ini kita bisa menuju ke situ lagi ya. Tapi karena ngomongin soal genre, kita mendengar nih Joko pulang ke Jakarta dari kesibukan syuting karena sedang bikin another movie. Lagi syuting film. Ya, yang belum selesai. Film ke-11 belum selesai. Film ke-11 belum selesai. Terima kasih sudah membuat waktu. Ya dong, kita ketemu sama Mbak Lailah di layar. Pengen tahu? Kan dulu kan aku yang pertama layar. Yoi. Nah jadi mau tahu nih, ini film yang kelihatannya gak boleh terlalu kita bahas banyak-banyak. Ini bukan horror ya, jadi genre-nya apa nih? Ini drama. Drama. Joko balik ke drama lagi. Drama. Dan bukan cuma sebarang drama, ini drama anak SMA. Drama anak SMA. Tapi SMA-nya lu bukan SMA cinta-cinta aja kan lah ya. Ada cintanya. Menjadi bagian dari elemen itu? Iya, iya. Or it's the whole thing? Gak, gak. Drama, tapi it's drama. Jadi meninggalin horror dulu, udah 3 film kali ya udah horror terus. Jadi untuk refresh, terus kayaknya penonton film Indonesia juga butuh sesuatu yang lain. Yang lain. Jadi ketika aku merasa agak jenuh dengan bikin film horror ini kali ada kesempatan untuk bikin film yang drama gitu. Dan Alhamdulillah nanti sebelum film ini tayang juga ada film dengan genre yang lain juga. Nah iya, kita bahas nanti yang itu ya. Tapi yang film yang sedang syuting ini, film drama, boleh gak sih sedikit aja saya gak minta spill sampai tumpah-tumpah enggak. Tapi apakah ada setting-setting tertentu? Kalau gue kan senangnya apa-apa yang the past. Tapi gue juga senang sih the future gitu ya. What is it? Or is it present time? Yang bisa aku kasih tau sekarang adalah it's about the past and the future. Wow. The past and the future. Pastnya Indonesia. Bukan spesifiknya harus Indonesia. Ada sejarah-sejarah dikit ya? We'll see. We'll see. The cast will be new faces and new names. Oh gitu? Jadi mostly baru tapi ada satu dua yang terkenal, yang sudah dikenal. Ya. Belum boleh nih ya. Belum boleh ya. Sekarang aku pengen ngobrol tentang your collaboration dengan Netflix ya. Sudah ada teasernya Nightmares and Daydream. Itu tentang apa sih Jok? Nightmares and Daydreams adalah sebuah series. Genre-nya ini sebuah genre yang sebenarnya aku pengen banget bikin udah lama banget mbak. Cuman kesempatannya belum ada. Oke. Kenapa kesempatannya belum ada? Karena kalau misalnya filmnya di series atau film. Pokoknya cerita seperti ini kalau misalnya dibikin untuk konsumsi bioskop. Mungkin it's terlalu baru gitu ya. Tapi akhirnya ketemu partner yang memberikan creative freedom. Creative freedom untuk bisa mengexplore genre. Mengexplore story, tema dan sebagainya. Jadi science fiction temanya. Jadi kenapa dibilang science fiction? Karena memang elemen ceritanya science fiction. Tapi kalau misalnya kita bicara science fiction ya. Mbak Lela biasanya kan kita berbicara tentang sesuatu yang terlalu out there. Ya orang Indonesia jauh dari elemen science fiction. Dan kita menggunakan science fiction tapi kalau mengaplikasikannya ke film Indonesia kita harus berhati-hati. Ya. So the way we approach the series adalah dengan cara mencari cerita yang sangat dekat dengan kita. Mulai dari karakternya. Karakternya itu can be someone yang sangat super taxi. Misalnya. Atau seorang pengumpul jenasa. Eh pengumpul jenasa. Pengumpul sampah. Pemulung. Pengumpul jenasa agak susah ya. Pemulung, pemulung. Pencari di Bantar Gebang untuk nyari segala macam. Pemulung. Atau seseorang yang jadi seorang caretaker untuk orang-orang yang sakit apa segala macam. Nurse dan sesuatu yang bisa kita cari, temukan sehari-hari gitu. Isu tentang poverty, isu tentang sandwich generation, intergenerational gap dari orang tua ke anak, hubungan, keluarga dan sebagainya. Ini adalah elemen-elemen isu-isu yang kita temui sehari-hari di masyarakat Indonesia. Tapi kita kombinasikan dengan elemen sun vision. Artinya adalah setiap kali nanti orang menonton episode dari yang mencari day previous. Itu kayak diperkenalkan sebuah dunia yang sangat familiar. Tapi lama kelamaan kita akan menarik penonton ke dalam sebuah dunia yang belum pernah mereka bayangkan. Kalau dari teasernya yang sudah beredar itu, yang ditampilkan adalah bagian-bagian elemen-elemen yang dreamy gitu. Yang agak surrealis gitu, ada orang-orang yang mengenakan jubah, terus ada lambang-lambang. Jadi ya untuk kita yang belum tahu ceritanya, yang hanya melihat dari visual itu kelihatan seperti ada cult, ada, tentu ada sedikit science fictionnya juga itu kebayang ya. Ya pertanyaan saya adalah, karena kita belum tahu nih ceritanya seperti apa, baru tokoh-tokohnya. Itu Joko membangun jagat science fiction di Indonesia itu agak, saya nggak kebayang gitu tadinya. Karena biasanya kalau science fiction yang kita saksikan, nggak hanya barat ya. Saya kalah banget sudah lah ya. Ini kan kemarin ini kan ada yang dibuat berdasarkan triloginya Six Sin Liu ya, Three Body Problem, itu kan China ya kan, jadi Asia gitu. Itu juga tadinya waktu saya baca, ini gimana sih ya China bikin science fiction, bagaimana ini berhasil? Jadi pas saya baca, oh bisa ya ternyata gitu ya. Bahkan dia membawa culture revolution, culture revolution dibawa-bawa sampai ke masa kini. Nah Joko tuh membawa elemen Indonesia-nya selain tadi tokoh-tokoh yang biasa, apa yang kemudian berasa Indonesia tapi juga science fiction? Beberapa fenomena yang dialami oleh kita, biasanya kita take it for granted bahwa ini supernatural gitu. Supernatural, ghost, spirit, segala macam. Nah kalau di series kita Nightmares and the Dreams, probably ada penjelasannya lebih scientific, ketimbang, simply supernatural. Jadi elemen, makanya kita bilang science fiction supernatural, karena the supernatural element, we don't take it out, karena it's very Indonesian. Kalau misalnya kita betul-betul wash it out, kayaknya orang terlalu boring gitu. Tapi tetap kita masukkan elemen-elemen ke Indonesia yang kita punya, and we are very proud of it. At the same time, Misalnya apa? Boleh tau nggak? Satu aja kasih contoh. Karena Indonesia memang very into mystic, Asia sebenarnya ya. Asia, Asia in general ya, bukan Asia Timur aja, Asia Selatan juga tuh mystic tuh kan it's a part of our lives gitu. Nah ini apa? Misalnya our fascination, kan banyak orang Indonesia, bukan cuma orang Indonesia, di seluruh dunia we are very fascinated with youth ya. Ya kan? Ya kan? And kalau orang Indonesia kan banyak sekali cara untuk muda, tetap muda. But using mystic-mystic gitu. Supernatural ways to stay yang enak betul-betul. Nah tapi kalau di series kita, ada elemen itu, but we try to make it more... Science fiction. Nih, science fiction-y. Science fiction-esque. Jadi susuk dicampur dengan... Loh ya tadi katanya youth. Kalau youth kan biasanya susuk. Susuk dan science fiction gitu ya. Susuk-ni. Susuk-ni. Oke tapi basically the... Apa ya? Visi atau target tujuan tokoh-tokohmu di dalam nightmare and daydreams ini adalah bertahan atau ingin mencapai sesuatu yang... Tadi science fiction-y itu yang... You want to be young all the time. Or there is something yang... Ada urgency-nya gak gitu loh? Oh urgency-nya of course. Sama seperti yang disampaikan lewat visernya. Ya kan? To save the world. Ya to save the world. To save humanity. It's big. So basically sebenarnya semua jagat itu dalam bahaya gitu lah ya. Anyway ya. Hahaha. Kasih ya terus. Oke tapi science fiction movies atau serial yang kamu suka apa? Aku tuh... Boleh including dengan time travelers serial loh. Movies like dark misalnya. Oh yes. But my... One of my favorite science fiction films. The biggest influence. Not just for the current project that I have. In terms of cara dia bercerita. Dan gak lay everything. Over explain things to the audience. Dan ketika aku keluar dari nonton film ini tahun 96. Dari bioskop Bandung Indah Plaza pada waktu itu. Aku jalan sampe ke Ciamplas ngobrol sama temen ku. Itu gak kerasa loh. Sakingnya ngomongin. Terus itu nonton dua kali. Jadi nonton yang pertama. Bisa dibuat gak? Bisa dibuat gak? Bisa dibuat gak? Nonton lagi. Nonton lagi. Udah, dia tetap ngobrol. Tauf Monkeys. Tauf Monkeys. Tauf Monkeys. Siapa nama ini? Yang pakaian ya? Pinture ya? Bukan ya? Eh bukan ya. Terry Gilliam. Oh Terry Gilliam. Dia kan kalo gak salah sebelumnya juga ada film yang aneh juga tuh. Brazil. Itu gila itu, itu gila, itu agak sinting kalau itu, makanya film-film aku semua ketika orang nonton, ketika keluar tuh masih ada yang tertinggal untuk didiskusikannya gara-gara film-filmnya Terry Gilliam. Tapi agak iri kalau nonton film dia, iri. Kalau film-film Terry Gilliam justru lebih playful, kayak Brazil kan sangat playful even the music. Serem lah. Kayak tall monkeys juga teret, 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 teret. Aku berhasil nonton waktu jaman kuliah, it's crazy. Serem lah kalau menurut saya itu. Dia sangat playful, dia mati, dia jenius Terry Gilliam. Oke hanya itu, just tall monkeys-nya Terry Gilliam, yang lain gak ada lagi European? Banyak, tapi itu yang paling striking. Ada satu film maker yang very underrated menurut aku, namanya David Tohe. David Tohe itu dia bikin, probably yang paling terkenal filmnya adalah Peach Black. Tapi dia membuat beberapa great science fiction. Satu dari mereka adalah Disaster in Time. Tentang widower sama anaknya, di sebuah kota kecil yang tidak terjadi. Tiba-tiba ada sebuah hotel, penginapan, didatangi oleh orang-orang yang dari cara mereka berbicara, berpakaian tuh aneh banget gitu. Terus ternyata orang-orang ini berkumpul di sebuah disaster, natural disaster gitu. Itu lebih distopian kalau gitu ya? Enggak, karena kejadiannya sekarang. Ternyata, spoiler alert ya. Mungkin di skip kalau misalnya belum nonton, disaster in Time. Mereka itu adalah orang-orang dari masa depan, dimana kehidupan tuh udah sangat teratur dan sangat terkontrol banget, udah gak ada lagi disaster, natural disaster. Jadi mereka pake time machine kembali ke masa lalu untuk melihat bencana alam. Bencana alam. Oke, interesting. Banget, banget. Ada film Arrival yang dibikin oleh David Pohy yang main Charlie Sheen. Itu tentang alien. Itu juga keren. Oh ini juga alien kan? Ya. Bentuknya. Tapi David Pohy's Arrival yang main Charlie Sheen itu juga amazing. Jadi David Pohy sangat terkini. Tapi ya, menonton filmnya. Oke, sekarang Jok. Ini banyak banget ya movie dan serial itu satu setelah lain ya. Ada siksa kubur terus langsung aja. Tapi kerjanya itu kayak Nightmares and Daydreams itu udah 2 setengah tahun kita kerjakan. Ya tapi normalnya teret. Jadi kayaknya lu gak pernah nafas gitu. Habis siksa kubur terus Nightmares and Daydreams terus sekarang lu lagi syuting pula. Yang belum selesai. Dan gue denger-dengar lu kayaknya juga abis ini mau syuting lagi. Apa nih your next project setelah yang film science fiction ini? Abis rilis Nightmares and Daydreams di Netflix. Setelah menyelesaikan film yang lagi syuting sekarang. Film yang lagi syuting. Yang drama yang gak ketauan judulnya masih di awang-awangan. Setelah itu akan take a break beberapa bulan sebelum memulai project baru. Project baru. Tapi this project kamu udah cukup? Cukup lama. Development nya sudah 2 setengah tahun. Dan project bukan project di Indonesia. Wow. Oke. Bisa dimana aja. Dimana aja. Ya palingan genre nya lah. Aku mau tau. Nanti kali ya. Nanti aja ya. Kalau kamera udah tutup ya. Terus abis itu what's your cita-cita. Karena you've made a lot of movies. Yang apa namanya. Kalau film tuh bilangnya bukan best seller ya. Apa sih kalian? Box office. Sorry. Box office. Kemudian. You haven't done many dramas. Gitu ya. Yang belum kesentuh. Apa sih cita-cita Joko Anwar. Yang ingin dilakukan yang belum tercapai. Aku mau bikin children movie. Oh children. Serius. Next. Why? Next year. Susah loh itu. Wow. Ini. Cerita yang sudah. Aku bikin. Skripnya udah sudah bikin. Long time ago. Kebetulan. Ini skrip favorit dari produser aku. Tia Hasiduan. Oke. Jadi semua skrip yang pernah aku bikin. Dia selalu bilang. Ini skrip favorit aku yang kita bikin. Tapi. Belum berani. Karena filmnya very very personal. Aduh ini bukan children movie kali. Tokohnya anak-anak. Ya children movie. Children movie. It's going to be semua umur. Film semua umur. Jadi bukannya nanti dia. No no no. Nothing bad. Orangkuannya mati. Well we don't know. Masa gak boleh orang mati. Alpi. Karena gini. Kalau di dalam dunia buku. Industri buku. Yang namanya buku anak itu. Satu-satunya genre yang mereka sebut. Yang mereka ada pesannya bahwa. Harus ada sedikit edukatifnya. Untuk anak-anak begitu. Oke. Nah. Apakah? Ada probably. Semua film aku ada nilai edukasi. Tidak. 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 Tapi. Soalnya agak sesusah bikin ya. Karena settingnya bukan di Jakarta dan sebagian. Oh. Dan juga anak-anak Indonesia agak deprived dari film anak-anak. Kita akan membuat 1 film anak-anak. Wow. Ini baru nih Joko Anwar bikin film anak-anak. Ini menarik nih. Dan. Gak ada yang aneh-aneh atau segala macem. Jadi gak ada science fiction. gak ada orang tua yang dibacok. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak darah. Tidak, tidak. Tidak hantu. Karena di setiap filmmu ada anak-anak. Tapi ini adalah film children. Oke, saya akan senang menonton ini. Perkasa seperti air. Perkasa seperti air. Dengan demikian Jokot terima kasih banget udah menerima kita di rumah yang keren banget ini. Terima kasih. Ya, I'm really looking forward to watch your next one yang di Netflix. Dan juga your movie yang sedang dibikin. Drama. Thank you. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sampai ketemu.